Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hadirin, malam ini adalah malam ke-11 Masya Allah Memanah akan efektif kalau jelas target Pergi, tidak jelas tujuannya Pasti akan banyak kesiasaan Kirim paket, tidak jelas alamatnya Tidak akan sampai Hidup ini harus jelas Mau apa? Itu dulu Hidup ini Dibatasi oleh ajal Kita belum tentu panjang umur Tidak ada jaminan Kita akan hidup Lama di dunia ini Ada tiga kebahagiaan yang harus kita Perjuangkan Di dunia Bahagia Dikubur di alam barzah Bahagia Dan di akhirat Bahagia Jadi tujuannya harus jelas Mau apa hidup? Mau bahagia 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 di dunia itu Apa namanya? Hayatan Toyibah Ini sudah sering diulang-ulang Bahagia Tidak identik Dengan harta Harta Gelar Pangkat Jabatan Popularitas Penampilan Pujian Semua itu Casing Bungkus Bukan isi Dunia ini Kecil Dan tidak ada harganya Bagi Allah Sehingga dibagikan Kepada siapapun Yang Allah kehendaki Sesuka Allah Mau penjahat Bikin kaya Kaya saja Orang yang Durjana Sekalipun Mafia Gangster Kasih triliun Triliun saja Orang yang Tidak beriman Dikasih cantik Cantik saja Terserah Allah Kasih ganteng Ganteng Mau populer Populer Hitler Orang segitu kejamnya Mau cetung Kasih jabatan Kepala negara Karena dunia ini Pasti berakhir Tidak dibawa Kemana-mana Benar Istana negara Indonesia Belanda Jauh-jauh Menjajah Membangun istana Mati semuanya Istananya awet Jepang Datang Tiga setengah tahun Mati juga Istana awet Dan selanjutnya Presiden pertama Meninggal Kedua Ya bergiliran Termasuk Kita udah punya presiden Lu sekarang Yang mana presiden kita Saya reda Tidak mengikuti Polatak politik Lagi Romadon Baik Yang sekarang Masih Dan yang akan datang Pasti berakhir Jabatannya Dan pasti Pada waktunya Meninggal Termasuk Yang ceramah Ini juga Jadi Dunia ini Hanya Mampir Ingat itu Baik-baik Hanya Mampir Bukan disini Tempat kita Disini Adalah Tempat Mampir Berbekal Supaya Kita bisa pulang Nenek moyang kita Nabi Adam Dan Siti Hawa Asli Orang sorga Hanya Ada episode Saja Jadi mampir Beranak-pinak Kita sekarang disini Aslinya Kita ini Turunan Ahli sorga Bagaimana Di dunia ini Yang Cuman Sebentar Tidak tahu Kapan akan mati Sederhana Kalau kita Nurut Kepada Allah Allah Jamin Segala keperluan Kita Begitu aja Sederhananya Kenapa Allah Ciptakan Kita dunia Kalau Allah Tidak boleh Ditanya Kenapa Tapi apa Yang Allah Kehendaki Menciptakan Kita Di dunia ini Kan bukan Cuma kita Ada Jin dan Manusia Jin Manusia Beda Dengan Malaikat Malaikat Tidak ada Jeleknya Sama sekali Itu baik Semuanya Kalau Setan Tidak ada Baiknya Sama sekali Itu bagian Jelek Semuanya Kalau Kambing Sebagian Bagian Rezeki Kita Makhluk Selain Kita Ada Pepohonan Ada Binatang Mereka Tidak Pesen Jadi Kita Dengan Kambing Itu Sebetulnya Sama 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 Apa Bapak Bapak Dengan Kambing Coba Persama Ada Berapa Tiga Satu Sama Sama Cipkaan Allah Dua Sama Sama Tidak Milih Jadi Kambing Atau Jadi Orang Yang Ketiga Berjangot Bagian Lanjut Ini Harus Mengerti Sekali Mampir Di Dunia Kalau Kita Ini Hidupnya Benar Benar Mengabdi Kepada Allah Maka Allah Janji Urusan Kita Masalah Masalah Kita Akan Dibimbing Oleh Allah Diberi Jalan Keluar Coba 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 Janjinya Wama Yata Killa Yaja Allahu Makhrojan Kan Ini Maaf Wajah Ini Kan Wajah Wajah Bukan Wajah Wajah Bermasalah Tetapi Wajah Wajah Banyak Masalah Apa Bedanya Saya Lihat Ada Tiga Kesamaan Wajah Wajah Ini Satu Ini Wajah Wajah Banyak Masalah Jelas Auranya Itu Yang Kedua Wajah Wajah Bekal Meninggal Ini Lagi Penantian Antrian Ini Dan Yang Ketiga Tapi Saya Tidak Tegak Nyebutnya Wajah Wajah Harus Banyak Tobat Mampir Ini Di Dunia Kalau Kita Patuh Ke Allah Allah Bantu Urusan Urusan Kita Karena Semua Urusan Yang Kita Hadapi Urusan Uang Kesehatan Kerjaan Semua Urusan Kita Allah Maha Tahu Tidak Ada Satupun Masalah Yang Allah Tidak Tahu Dan Cetek Sekali Urusan Yang Kita Hadapi Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tubuh Ini Rumit Ini Rumit Luar Biasa Bagaimana Numbuhkan Rambut Kenapa Rambut Berhenti Di Sini Enggak Wajah Kita Rambutan Semua Kenapa Kita Makin Tua Giginya Berhenti Kenapa Lidah Kita Semen Segini Air Lidah Kita Terukur Coba Kalau Kebanyakan Kan Tidak Enak Semuanya Diurus Oleh Allah Bandingkan Masalah Hidup Dengan Persoalan Tubuh Ini Masalah Kita Tidak Ada Apa- Apanya Jangan Jangan Takut Ngadepin Masalah Apapun Tidak Ada Yang Harus Kita Takutin Ketakutan Kita Cuma Satu Takut Allah Tidak Menolong Kita Kalau Allah Nolong Pasti Beres Kalau Allah Tidak Nolong Pasti Tidak Beres Jadi Hidup Kita Sederhana Sekarang Apakah Hidup Harus Memikirkan Rejeki Rejeki Bukan Urusan Kita Rejeki Itu Urusan Allah Yang Menciptakan Kita Dengar Ini Baik Baik Rekan Rekan Jangan Stres Makan Mikirin Rejeki Kita Diciptakan Sudah Lengkap Dengan Rejekinya Wama Minda Batin Fil Ard Illa Alallohi Rizku Tidak Ada Satupun Makhluk Melata Yang Allah Ciptakan Kecuali Allah Yang Jamin Rejekinya Belum Nikah Ngontrak Udah Nikah Jadi Punya Rumah Punya Anak Tambah Lagi Rejekinya Karena Tiap Hamba Allah Ada Rejekinya Masing Sampai Kapan Rejeki Kita Sampai 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 Meninggal Dirahim Ibu Boroboro Miki Rejeki Otak Juga Belum Jadi Rejekinya Sudah Ada Jawab Hadirin Jangan Bikin Emosi Ini Ramadan Ya Waktu Dirahim Rejeki Kita Ada Cukup Mana Yang Hebat Janin Nyari Rejeki Rejeki Ngedeketin Janin Jawab Lah Kamu Udah Sering Dengar Cerama Ini Diam Ya Jamaah Peres Sembilan Bulan Garibat Belum Punya Gigi Nggak Ada Tulang Masuk Bener Ibu Ibu Makan Jengkol Pete Dorok Dorok Langsung Diolah Oleh Allah Lewat Placenta Peres Ibu Makan Seblak Level Sepuluh Nggak Mateng Diri Kita Keluar Jadi Bayi Rejeki Ada Tidak Cukup Tidak Kita Bisa Nyari Rejeki Boro Boro Mikir Juga Nggak Jelas Kalau Mau Stres Harusnya Dulu Waktu Bayi Nggak Tau Apa Apa Nggak Punya Kemampuan Monyet Lahir Nggak Berapa Lama Langsung Jalan Dia Kita Sebelas Bulan Baru Bisa Jalan Makanya Kalau Ada Nyebut Monyet Loh Dia Duluan Jalan Demi Allah Cukup Sampai Detik Ini Cukup Benar Jangan Takut Tidak Punya Rizki Takut Tidak Punya Keyakinan Allah Yang Menjamin Rizki Disana Masalahnya Jadi Bukan Masalah Rejeki Masalah Yakin Tidak Kalau Yakin Aku Sesuai Prasangkah Hambaku Yakin Allah Bekal Memberi Diberi Barang Siapa Yang Hatinya Yakin Allah Satu Satunya Pemilik Penguasa Penentu Dan Kita Pasrahkan Diri Kita Pasti Allah Cukupi Demi Allah Cukup Tidak Penting Jadi Orang Kaya Yang Penting Tidak Perlu Tidak Perlu Ada Atau Cukup Cukup Perlu Dua Juta Ada Dua Ribu Stress Bukan Ada Yang Penting Bukan Banyak Orang Kaya Belum Tentu Hidupnya Merasa Cukup Tapi Orang Yang Cukup Pasti Cukup Ah Kaya Lagi Kaya Lagi Saya Pengen Ngi Ini Enggak Penting Kaya Harta Kaya Hati Penting Kaya Ilmu Penting Kaya Pengalaman Penting Kalau Harta Cukup Yang Bikin Bahagia Itu Bukan Kaya Tapi Cukup Orang Kaya Belum Tentu Hidupnya Merasa Cukup Jangan Takut Tidak Punya Rezeki Tapi Takut Tidak Barokah Rezekinya Ini Sudah Dikasih Jatahnya Tapi Ada yang Jalannya Maling Ada yang Jalannya Nipu Ada yang Jalannya Korupsi Ada yang Jalannya Jual Diri Ada yang Jalannya Batil Ketemu Dengan Rezeki Dari Allah Tapi Haram Ini Yang Bahaya Kita Ketemu Pasti Ketemu Kalau Allah Tidak Ngasih Rezeki Terus Gimana Kita Buktinya Sambil Ngeluh Nafas Nah Nafas Rezeki Dari Allah Minum Saya 62 Tahun Hidup Belum Pernah Sehari Pun Allah Tidak Ngasih Minum Minum Terus Tidak Tau Mata Airnya Dimana Tidak Tau Siapa Yang Menimba Mensterilkan PH Jadi Tujuh Demi Allah Ketemu Tiap Hari Karena Kalau Nggak Dikasih Minum Nggak Bisa Beribadah Dengan Benar Jangan Takut Adek-adek Kerja Niatnya Benar Lillahi Ta'ala Lurus Seluruh Saja Jujur Orang Yang Jujur Pasti Mujur Dan Makmur Ketemu Ketemu Nggak Kemana Mana Jangan Takut Tidak Punya Rezeki Takut Tidak Punya Syukur Tugas Kita Bukan Mikirin Rezeki Mikirin Syukur Atau Tidak Berapa Banyak Hidup Yang Menderita Bukan Bukan Karena Kurang Karunia Tapi Kurang Syukur Dikasih Kurmanya Kecil Kecil Udah Gitu Keselak Diop Nama Demi Allah Hadirin Kita Ini Seperti Teh Celup Dicelup Dalam Lautan Karunia Yang Tiada Bertepi Otak Bisa Mikir Mata Bisa Kedip Telinga Mendengar Badan Bergerak Bisa Duduk Begini Semua Ini Wama Bikum Min Ni'matin Famin Allah Dari Allah Ini Sambil Duduk Begini Ini Nikmat Banyak Jantung Berdetak Darah Mengalir Nafas Nih Saya Nih Tau gak Bapak Bahwa saya Hidupnya Terancam Saya Itu Membutuhkan Oksigen Ini Ngadep Kesini Ribuan Orang Mengeluarkan Karbon Dioksida Racun Buat Saya Nah Ketawa Gitu Meracuni Saya 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 Tidak Punya Alat Untuk Memilih Dan Memilah Oksigen Dan Enggak Lihat Juga Tapi Demi Allah Yang Masuk Kesini Kesini Dipilihkan Oksigen Berapa Alatnya Kemarin Nyesek Waktu Kopit Kemana Mana Bawa Tabung Gas Repot Benar Gratis Karena Kalau Harus Bayar Pasti Jarang Nafas Kenapa Tidak Punya Duit Makanya Digratisin Nafas Air Juga Siapkan Oleh Allah Benar Itu Masalahnya Kurang Syukur Syukur Yang Paling Gampang Mendatangkan Tambahan Rezeki Adalah La Insya Khartum La Adhi Dan Syukur Bukan Banyak Keinginan Pak Bapak Jadi Ahli Syukur Lihat Aja Nambah Allah Lihat Kita Syukur Atau Tidak Kalau Kita Syukur Ditambah Ditambah Makanya Kita Menderita Bukan Masalah Rezeki Tapi Masalah Kurang Syukur Jelas Syukuri Punya Kontrakan Dua kali Tiga Syukuri Jangan Jangan Ngebanding Banding Rezeki Orang Beda Beda Terserah Allah Ngebagikan Kesiapa Syukuri Yang Ada Jangan Capek Melihat Yang Gak Ada Gak Gak Ada Gunanya Ingin Boleh Menderita Jangan Cara Yang Paling Gampang Mendatangkan Tambahan Karunia Adalah Syukur Oh Gimana Ya Saya Kalau sudah kuliah Selesai Nanti dapat Kerjaan Enggak Enggak Tahu Saya Kan Tidak Tahu Saudara Meninggalnya Berapa Bulan Lagi Ya Emang Pasti Selesai Kuliah Pasti Dwi Sudah Caranya Gimana Supaya Nanti Kuliah Dapat Kerjaan Yang Bagus Gampang Caranya Adalah Syukuri Hari Ini Karena Besok Juga Belum Tentu Hidup Kita Ya Kan Saya Belum Tentu Hidup Ini Emang Besok Pasti Hidup Enggak Berapa Banyak Yang Kemarin Tarawe Sekarang Sudah Dikubur Jangan Takut Tidak Punya Rizki Takut Tidak Punya Sabar Kalau Lagi Disempitkan Rejek Itu Sesuka Allah Dibuka Disempitkan Dimudahkan Disulitkan Diambil Itu Cuma Satu Yang Melakukannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuka Allah Dan Bagi Kita Sama Saja Semuanya Ladang Amal Hidup Ini Sepenuhnya Ujian Giliran Disempitkan Ya Sudah Jalanin Saja Penghasilan Saya Tidak Ada Gara Gara Covid Kemarin Sehingga Kami Harus Makan Tabungan Lah Tabungan Yang Nyiapkan Siapa Namanya Mantab Makan Tabungan Gak Usah Ragu-ragu Hadirin Keluarin Aja Tabungan Tabungan Saya Habis Jadi Saya Sekarang Gimana Saya Harus Ngejual Sepedah Ngejual HP Jeket Namanya Manset Makan Aset Jual 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 Gak Usah Berat Itu Juga Rejeki Saya Sudah Sampai Ngejual Ember Jual Daripada Minta Minta Jual Kalau Ini Dijual Nanti Saya Bagaimana Kalau Nanti Ada Umur Nanti Ada Rejekinya Gini Nih Cara Ngejawab Dulu Yang Ngasih Rejeki Siapa Jawab Sekarang Yang Ngasih Rejeki Siapa Besok Lusa Kalau Ada Umur Yang Ngasih Rejeki Siapa Sama Yang Ngasih Gimana Bensin Naik Dari Dulu Juga Naik Rejeki Dari Allah Gimana Dollar Makin Naik Punya Enggak Gimana Bisa Enggak Menurut Dollar Dibawah 10.000 Bisa Itu Perkara Sederhana Tinggal Simpen Dollar Simpen Diatasnya 10.000 Beres Hadirin Janganlah Lier Tenang ya Jangan Keluh Kesah Kalau harus Kita lagi Sempit Jalanin Aja Harus Jual 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 Enggak Apa Jangan Takut Tidak Punya Rizki Takut Tidak Punya Ridho Ketika Rezekinya Diambil Oleh Allah Ada Waktunya Kita Ini Diambil Kadang Motor Kadang Rumah Udah Capek Capek Ngebangun Nyicil Eh Ada Yang Sakit Harus Jual Jual Aja Enggak Apa Terus Kami Gimana Ya Ngontrak Masa Dulu Saya Punya Rumah Sekarang Dah Sama Aja Berteduh Punya Rumah Itu Bukan Tanda Kemuliaan Sahabat Nabi Juga Yang Ahlus Tidak Punya Rumah Tidak Kurang Kemulia Di Swiss 94% Rakyat Tidak Punya Rumah Ngontrak Semua Enggak Usah Sogaya Biasa Biasa Kalau Nanti Diambil Belajar Dari Tukang Parkir Banyak Mobil Tidak Pernah Sombong Ganti Ganti Mobil Cuek Aja Dingin Diambil Sampai Habis Gak Ada Yang Sedih Senyum Sampai Habis Itu Tempat Parkir Gak Ngepek Sama Sekali Tahu Kenapa Tahu Kenapa Karena Hanya Tertitipi Tidak Tidak Merasa Memiliki Biasa Hidup Selesai Saya juga Meninggal Sudah Selesai Kalau jadi dikubur Di Eko Pesantren Pastinya Yang dibawa Cuman Kain Kafan Tidak Ada yang Dibawa Tapi Mudah-mudahan Semua ini Jadi teman Dikubur Nanti Iya Kan Yang jadi teman Cuman Tiga Ilmu Yang Manfaat Nih Ceramah Ini Ini Teman Saya Nanti Dikubur Amalkan Sing Ikhlas Nanti Dapet Pahala Dasar Pelit Saudara Nggak Kurang Pahalanya Kenapa Saudara Nggak Mau Tahajud Pelajaran Dari Si Enak Sehing Tahajud Dia Dapet Pahala Atau Nggak Apa-apa Bukan Pahala Saudara Yang Dipindahin Amal Jariah Wakaf Wakaf Nih Yang Solat Di Karpet Ini Ingat Dulu Yang Pertama Kali Wakaf Di Masjid Darut Tahid Tahun 94 Seorang Suami Yang Istrinya Meninggal Ngasih Uang Dulu Ratusan Juta Itu Besar Sekali Ternyata Ini Tanda Cinta Saya Ke Istri Saya Sejuar Rumah Dan Saya Wakafkan Insya Allah Tiap Ada yang Solat Disini Pahala Untuk Istrinya Mengalir Dan Pahala Untuk Beliau Itu Cerdas Nggak Dibawa Dunia Ini Siapa Yang Bawa Di Daerah Sini Sudah Banyak Sesepuh Kita Yang Sudah Pulang Yang Dibawa Cuman Ama Lain Yang Ketiga Anak Yang Soleh Yang Mendoakan Orang Tuanya Tapi Jangan Anak Kalau Sudah Meninggal Bapak Doakan Ya Kamu Dididik Habis Habisan Nggak Boleh Gitu Nanti Kata Anak Bapak Investasi Jangan Sing Ikhlas Saja Jangan Takut Tidak Tidak Punya Rizki Tapi Takut Tidak Punya Ridok Kalau Pas Giriran Diambil Dan Yang Terakhir Jangan Ribet Dengan Rezeki Orang Lain Jangan Membanding Banding Tiap Orang Punya Kapling Takdir Masing Masing Jangankan Seangkatan Sekampung Seibu Sebapak Aja Beda Beda Rezekinya Jangan Capek Mikirin Rezeki Orang Sama Rezeki Tetangga Rezeki Teman Rezeki Adik Kakak Sama Yang Kasihnya Adalah Allah Kalau Mau Tinggal Minta Ke Allah Nggak Usah Mikirin Kenapa Dia Punya TV Gede Gitu Kalau Saudara Nggak Kebeli Deketin TV Yang Ada Jadi Gede Nggak Ada Ribut Ribut Nanti Lebaran Lihat Kita Kumpul Iya Kan Nggak Usah Pakai Sombong Nggak Usah Pakai Ria Semuanya Milik Allah Ada Seorang Bapak Bapak Pensiun 58 Tahun Rumahnya Di Perumnas Bu Maafkan Saya Apa Apa Dimaafkan Pak Hari Ini Hari Pensiun Terus Apa Apa Yang Kurang Saya Tidak Bisa Membelikan Rumah Yang Bagus Satu Satunya Di Perumnas Ini Yang Rumahnya Masih Ori Belum Dibangun Di Orobah Robah Cuman Rumah Kita Yang Lain Udah Bagus Bukan Nggak Pengen Bu Tapi Saya Nggak Ada Uangnya Buat Nggak Bangun Pak Nggak Boleh Bicara Begitu Itu Kufur Nikmat Alhamdulillah Orang Tidak Punya Rumah Kita Punya Orang Masih Nyecil Kita Sudah Lunas Orang Tidur Di Tenda Kita Berteduh Ya Tapi Kan Kecil Bu Sederhana Pak Alhamdulillah Dikasih Rumah Sederhana Gini Satu Ibu Jadi Apa yang mau disombongin Bersih hati Ibu Dua Tetangga Tidak ada yang iri Sama rumah kita Apa yang mau diiriin Aman Tiga Rumah ini Tidak pernah Dimasukin Maling Walaupun Tidak dikunci Sekalinya Maling masuk Prihatin Empat Rumah Mungil Tidak ribet Di pikiran Tidak ribet Di hati Ngepel juga Gampang Set Beres Tidak Tidak capek Dan Yang terpenting Yang terakhir Pak Kita Bakal Mati Dan Bakal Dihisab Semuanya Insya Allah Kalau dihisab Tidak lama Sofa Tidak ada Ya Allah Ada juga Jojo dog Piring Tinggal Tiga Sendok Pakai tangan Kompor Hawuk Beres Siap-siap Yang banyak Barang Aduh Saya jadi Keringatan Sendiri Semuanya Dihisab Sudahlah Hidup Melakukan Yang terbaik Yang Allah Suka Tidak Usah ribet Kita ini Tidak dirancang Untuk Menyelesaikan Masalah Kita itu Dirancangnya Untuk Bisa Mendekat Ke Allah Dan Allah Yang menolong Kita Menyelesaikan Masalah Eh Eh Para lelaki Bapak Ih Jawab Pak Mau Punya Istri Yang Nurut Kalau Mau Mau Kalau Tidak Tidak Harus Jelas Istri Yang Hormat Sama Suami Mau Gimana Caranya Di Nasehatin Nggak Mempan Istri Udah Tahu Modal Bapak Mau Nasehat Apa Kalian Harus Bertakwa Kepada Nggak Mempan Pak Istri Udah Tahu Modal Bapak Mau Nasehat In Anak Nasehat Apa Anak Anak Udah Tahu Modal Bapak Kalian Harus Belajar Ngaji Anak 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 Tahu Bapak Ikrojili Dua Ya Kan Cara Yang Paling Gampang Agar Istri Bisa Nurut Bisa Baik Ke Suami Bapak Jadi Suami Yang Bertakwa Jadi Suami Yang Disukai Allah Karena Suami Tidak Bisa Membulak Balik Hati Istri Nggak Bisa Mau Ngomong Apa Ngomong Apa Apa Juga Tetap Kalah Ya Kan Halo Kayak Baru Kepikir Gini Kalau Bapak Disukai Allah Allah Yang Ngebulak Balik Hati Istri Udah Sederhanakan Sederhanakan Aja Mikir Semua Apa Bedanya Ujian Hidup Dengan Ujian Sekolah Kalau Ujian Sekolah Persamaannya Ujian Itu Direncang Untuk Menaikan Derajat Sama Hidup Juga Persamaan Kedua Ujian Sekolah Dengan Ujian Hidup Dua Duanya Udah Diukur Tidak Mungkin Ujian SD Pelajaran SMA Nggak usah Dikerjain Karena Guru Zolim Ya kan Perbedaannya Adalah Solusinya Kalau Ujian Sekolah Diserahkan Ke guru Misalkan Begini Duhai Guruku Di ruangan Ini Hanya Engkau Yang Paling Pintar Ini Semua Soal Engkau Sudah Mengetahui Jawabannya Duhai Guru Yang Baik Hati Saya Serahkan Semua Soal Ini Kepadamu Kata Guru Baiklah Murid Keluar Kalau Urusan Ujian Sekolah Diserahkan Ke guru Dikeluarin Pak Tapi Kalau Urusan Hidup Dikerjain Sendiri Kita Yang Stres Harusnya Ya Hayyu Ya Kayyum Ini doa Rasulullah Untuk putrinya Ya Hayyu Ya Kayyum Duhai Allah Yang Maha Hidup Yang Mengurus Alam Semesta Ini Sendiri Terus Menerus Tidak Memerlukan Bantuan Siapapun Allah Mengurus Jagat Ini Dengan Rahmatmu Birohmatika Astagis Tolonglah Saya Wa Aslih Lisyak Nikullah Perbaiki Urusan Saya Seluruhnya Walatakilni Ilan Nafsi Tarfata Ainin Dan Jangan Serahkan Kepada Saya Walaupun Sekejap Mata Itu Rahasianya Yakin Ke Allah Sempurnakan Ikhtiar Sempurnakan Doa Pasrahkan Total Nanti Akan Dibimbing Oleh Allah Dan Ini Hanya Bisa Dimiliki Oleh Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh